Halo guys, semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan rejeki yang berlimpah esok hari. Amin di sini saya akan berbagi seputar belut. Sebelum menonton silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi di channel ini. Keuntungan bersih budidaya belut capai 85% siapa yang tak kenal dengan belut. Hewan bertubuh licin yang suka bersembunyi di antara lumpur sawah ini ternyata memiliki milah jual yang tinggi. Sedikitnya jumlah pembudidaya, sementara permintaan tinggi dan khasiat yang terkandung dalam belut, menjadikan harga belut meroket di pasaran. Hal tersebut ditangkap oleh M. Fajar Juna Riyata sebagai momentum untuk memulai usaha di bidang pembesaran belut. Kini berkat keseriusannya menyelami bisnis tersebut dalam sebulan ia pernah menangguk keuntungan bersih hingga 85%. Seperti apa teknik budidayanya? Ada dua jenis belut yang dibudidaya Fajar yaitu jenis belut rawas nberancus dan jenis belut sawah monopterus albus. Pernah sekali waktu Fajar membudidaya belut tambak namun jenis belut tersebut tak laku di pasaran karena dari segi rasa kurang nikmat akibat daging terlalu amis. Panjang 30 cm atau pukul 1 lewat 30 menit di usia 5 bulan, sedangkan belut sawah hanya mampu tumbuh dengan panjang 20 cm dan diameter 1 cm atau pukul 1 lewat 20 menit di usia yang sama. Jika belut sudah berusia 1 tahun mampu tumbuh hingga 1 meter. Namun di tingkat pasar belut sawah lebih laris ketimbang belut rawa karena memiliki warna yang lebih cerah. Kendati lebih laris belut sawah namun dari segi khasiat keduanya sama. Meskipun Fajar bukan seorang ahli gizi, dokter maupun peneliti ia pernah membuat buku seputar belut berdasarkan referensi dan pengalamannya selama menyelami usaha belut. Untuk melakukan budidaya belut hal utama yang harus diperhatikan adalah cuaca. Idealnya belut dibudidayakan di tempat yang panas pada ketinggian 50-300 mdpl dengan pH air 5-7. Suhu air juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan. Usahakan suhu air berada di kisaran 25-28 derajat Celcius. Sejak tebar benih belut usia 2 bulan, belut sudah bisa dipanen 3 bulan kemudian. Masa produktif belut berada di usia 3-6 bulan, belut merupakan golongan hewan hemaprodit yang bisa mengubah kelaminnya. Di usia 0-6 bulan kelamin belut ialah betina, pada saat memasuki usia 7 bulan kelamin berubah menjadi jantan hingga seterusnya dalam budidaya belut sebaiknya kondisi air tenang, tidak mengalir dan cukup dengan kandungan oksigen. Menurut Fajar jika ditinjau secara ekonomi budidaya belut air bening lebih menguntungkan ketimbang teknik lumpur selain efisiensis, kepadatan pada saat menebar benih juga sangat menentukan. Ia mencontohkan untuk budidaya memakai teknik lumpur di kolam seluas 1 meter persegi hanya bisa ditebar 1 kg belut dan pada saat panen hanya menghasilkan 6 kg, sedangkan dengan memakai teknik air bening di luas wadah yang sama bisa ditebar hingga 25 kg benih belut dan bisa dipanen sebanyak 75-100 kg belut. Pemasaran karena nama Fajar sudah tidak asing lagi di telinga para konsumen dan pedagang belut di pasar tradisional Babakan Madang dan Cito Urup kini tak jarang para pedagang tersebut berbondong-bondong menyambangi kediaman Fajar untuk membeli belut secara langsung. Pedagang dan konsumen juga banyak datang dari luar wilayah Bogor seperti Pekanbaru, Batam dan Jawa. Berkat ketenarannya di dunia belut tak jarang pula konsumen luar seperti Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura dan Jepang yang menghampiri Fajar baik untuk membeli belut maupun untuk sekedar kursus 1 kg belut. Konsumsi dibanderol dengan harga Rp 60 ribu dan bisa mencapai Rp 80 ribu per kilo di pasar sualayan bahkan memasuki musim kemarau harga belut bisa melambung hingga Rp 100 ribu per kilo. Selain menyasar pasar tradisional Fajar juga tak jarang diminta untuk mengisi stok belut ke pasar sualayan seperti Charfour dan Giant namun karena produksi belutnya yang masih sedikit Fajar mengaku masih belum bisa menyanggupi, selain itu sistem pembayarannya setiap 2 bulan sekali menjadikan Fajar kerap menolaknya. Untuk sualayan ukuran yang diminta sekitar 100 gram isi 6-8 ekor per kilo dan untuk kebutuhan ekspor lebih bervariasi untuk Jepang dan Korea Selatan gemar mengorder belut siap konsumsi isi 6-8 per kilogram, Hongkong isi 20 benih belut ukuran 50 gram dan Taiwan senang mengorder belut ukuran yang lebih kecil karena akan dibudidayakan kembali dan diekspor ke Tiongkok daratan jelasayah dari tiga orang anak itu. Melihat tingginya animo konsumen mengkonsumsi belut merupakan sebuah tanda bahwa usaha budidaya belut sangatlah berprospek, terlebih konsumen yang datang banyak dari kalangan menengah atas maka tak mengerankan dalam satu bulan Fajar bisa menangguk omset sekitar Rp 50 juta dengan keuntungan bersih mencapai 85 persen. Mengenai pengiriman Fajar mengaku semua biaya dan administrasi ditanggung konsumen apalagi jika untuk ekspor, Fajar hanya memfasilitasinya hingga pengemasan menyoal pengiriman hingga sampai ke negara asal itu tanggungan konusmen. Kemasan yang dipilih Fajar sangat sederhana namun tetap mengutamakan keselamatan terutama dalam mengirim belut hidup. Dalam packaging Fajar menggunakan dua kera. Untuk belut siap konsumsi yang sudah disiangi dengan kera di filet dan dibekukan di suhu minus 40 derajat Celcius. Fajar mengemasnya dengan plastik dan dimasukkan kembali ke dalam sterofoam yang sudah diberi biang pes. Sedangkan untuk mengirim belut hidup Fajar lebih memilih menggunakan plastik yang sudah terisi oksigen dan sedikit air lalu dimasukkan kembali ke sterofoam agar belut terlindung dari benturan akibat guncangan selama pengiriman. Silahkan share like bila menurut kalian bermanfaat dan komentar di bawah pertanyaan seputar belu. Thanks for watching. Halo guys.